Selamat pagi, selamat pagi Bu Endang, selamat pagi semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini kita sangat bersyukur karena kita akan mengadakan webinar bersama dengan semua yang sangat interes teristimewa pejabat, baik yang ada di pelayanan maupun yang tidak ada di pelayanan. Salam sehat dari kami, Pepe Hiswarsi, dan sangat berterima kasih kepada semua partisipan yang ikut di dalam kesibukannya sampai kepada akhir weekend ini untuk selalu semangat belajar. Pagi ini sangat istimewa karena kita yang di tengah pandemik ini harus juga menyiapkan diri pada tatanan kehidupan baru. Kalau kita dengar banyak orang berjemur pagi-pagi sudah menjadi satu hal kebiasaan, kemudian istirahat, makanan dipilih, kemudian juga jaga jarak, pakai masker. Hari ini kita tidak hanya sebagai profesi tetapi juga sebagai pribadi akan membuat kita siap di dalam tatanan baru. Tetapi sebagai profesi kita juga memerlukan proses di dalam pelayanan salah satunya adalah bagaimana obat-obat yang banyak digunakan di dalam proses manajemen COVID yang sangat istimewa karena informasinya selalu baru, tetapi di dalam pelayanan efek kepada pasien itu juga menjadi perhatian di dalam monitoring. Kita sangat berbangga hari ini karena kita mempunyai dua narasumber yang istimewa. Selamat pagi Prof. Iris, karena menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya di pelayanan. Beliau nanti akan bersama kita di dalam pembicaraan atau diskusi sehubungan dengan vitamin D. Bagaimana peran vitamin D di dalam hal imunitas, karena ini sangat-sangat pembicaraan di dalam kehidupan kita di tengah COVID. Kemudian yang kedua nanti untuk Dr. Apoteker Widyati, kita bicara ataupun bersama kita sehubungan dengan bagaimana salah satu mandat dari PP tentang PP dan PMK 72 sehubungan dengan monitoring tentang efek obat, terutama efek yang tidak diinginkan dan akan didiskusi sehubungan dengan farmakokicilan. Tidak hanya yang digunakan pasien, tetapi dalam hal penelitian. Maka sebelum kita mulai, baik kalau kita undang ketua PP Hisparsi di dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Apoteker, Dr. Randes Muhammad Yahya, spesialis farmasi rumah sakit, yang akan memberikan satu pesan, satu ulasan kepada kita semua dan harapan semoga webinar kali ini berjalan dengan baik. Untuk itu, waktu kami persilahkan Pak Yahya. Terima kasih, Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang terhormat para guru kami, para senior, dan yang saya hormati para narasumber, yang pertama Profesor Dr. Iris Reganis, SPPD KAI. Profesor Dr. Widi, M-Clean Pharma, dan sponsor dari Kalbe Pharma, serta peserta webinar. Marilah kita panjatkan syukur khadirat Allah SWT, karena pagi ini kita masih diberikan kesehatan bisa berwebinar hari ini dan terhindar dari COVID-19. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW. Dan pada teman sejawat, kolega tenaga kesehatan, dan tenaga medis, bersetar keluarganya yang sedang menjalani perawatan COVID-19, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang gugur dalam menjalankan tugas sebagai pejuang melawan COVID, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Amin, amin, amin. Bapak-Ibu peserta webinar, pada kesempatan ini, saya sampaikan permohonan maaf dari Ketua PPISWASRI, yaitu Bapak Dr. Amrisa Malzuki MKS, Mas Apoteker, bahwa ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada PPIAI, sponsor Kalbe Pharma, narasumber, dan pengurus PPISWASRI, khususnya bidang diklat dan tim, yang telah membantu demi terselenggaranya webinar pada hari ini. Berdasarkan informasi perserta webinar hari ini, yang terdaftar adalah 1.109, sedangkan yang diterima sebanyak 1.000, dan yang ditolak 100. Peserta webinar hari ini akan mendapatkan 2 SKP pembelajaran dalam bentuk SK. Acara peserta webinar akan mendapatkan 2 SKP pembelajaran dalam bentuk SK, dengan ketentuan yaitu dia akan menghadiri sebanyak 80% dan mengikuti post-test dengan nilai minimal 80. Bapak Ibu peserta webinar, pada masa new normal ini, angka kejadian pasien COVID masih tinggi. Banyak rumah sakit yang sudah penuh untuk menangani pasien COVID. Upaya yang dilakukan adalah isolasi mandiri dan karantina. Peranan nutrisi sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan imun. Nutrisi itu ada yang makronutrien dan mikronutrien. Mikronutrien itu ada yang vitamin, mineral, tris elemen, yang bisa disebut sebagai suplemen. Suplemen yang dipilih pada webinar hari ini adalah vitamin D. Sumber vitamin D bisa berasal dari kulit dengan bantuan sinar UVB, makanan, pemanfaatan UVB yang tidak tepat berpotensi menimbulkan masalah. Dan bagi pasien COVID yang dirawat di rumah sakit, tentunya akan mendapatkan obat-obat COVID, baik itu antibiotika dan antivirus yang berpotensi terjadinya suatu reaksi. Bagaimana peranan vitamin C dalam meningkatkan imun dan parmakofigilien obat-obat COVID-19? Ikuti webinar ini dengan baik. Pada akhirnya, saya ucapkan selamat berwebinar dan marilah kita buka webinar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim dengan ini webinar warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan, Bu Hendang. Terima kasih, Pak Yahya. Telah kita dengarkan bahwa memang untuk webinar kali ini sangat menarik karena ini ada hubungannya dengan keseharian kita dan ada sebagai profesi maupun kita sebagai masyarakat pribadi. Untuk melihat peta kita teman-teman yang partisipan, yang terhormat semua partisipan, mungkin baik kalau kita polling dulu ya. Minta tolong untuk ditampilkan. Kita polling sebentar sambil nanti kita menyiapkan narasumber yang sudah kita hadirkan kali ini. Silahkan, Bu Winda untuk ditampilkan pollingnya. Bapak, Ibu, masing-masing di HP-nya masing-masing silahkan untuk dicek dan dilakukan polling. Kita tunggu kira-kira satu-dua menit. Kami persilahkan. Sampai jumpa. Sekarang ini partisipan kita ada 554 yang masuk. Jadi berarti nanti pollingnya bisa diulang kembali ya. Karena kapasitas kita ada seribu. Jadi baru sebagian nih weekend. Belum selesai berjemur kali ya. sudah pada masuk belum, Bu Winda? Yang pollingnya? Bu Ratu? Sudah, Bu. 390 orang. Oh, 390. Berarti belum masuk semuanya ya. belum ada. Baik. kalau bicara tentang vitamin D yang akan kita diskusikan hari ini sangat menarik sekali karena banyak juga yang membicarakan bahwa vitamin D itu cukup dengan sinar matahari tetapi ada yang menyebutkan bahwa vitamin D itu memang harus dalam bentuk sirup. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa ada yang bagaimana memilih vitamin D karena di pasaran bentuknya macam-macam. Maka nanti kita akan banyak mendengarkan tentang ini. Oke, ini sudah dua menit. Ada berapa Bu Ratu yang sudah? Boleh. Ini oh jadi Bapak Ibu semuanya inilah grup besar kita sebagian besar hampir 60% dari rumah sakit tetapi ada juga danik atau puskesmas apotek kemudian ada dari pemerintah perguruan tinggi juga kemudian ada beberapa partisipan yang lain dan ini ada 41% terima kasih untuk pollingnya kemudian baik Bu kita akan lanjutkan acaranya biar tidak terlalu lambat karena hari ini kita akan mengundang narasumber kita yang pertama adalah Prof Prof Risar Doktor Dokter Iris Rengganis PSD dan beliau adalah spesialis penyakit dalam juga konsultan tentang alergi dan imunologi beliau sangat pasti kompeten dan merupakan kalau saya bisa sangat apresiat karena merupakan aset negara beliau itu juga sebagai alumnus dari Universitas Indonesia tetapi juga sekarang prakteknya ada di RSCM beliau juga sebagai presiden dari PP Peralmuni ya Prof ya untuk Indonesian Society of Allergy and Clinical Immunology tetapi beliau di internasional juga sebagai board member of Asia Pacific Association Allergy Asthma and Clinical Immunology kali ini beliau akan menyampaikan peranan vitamin D dalam sistem imun dan dalam COVID-19 dan ini memang satu materi yang sangat luar biasa untuk diangkat karena nantinya kita akan mendapatkan satu pengetahuan yang akan mempengaruhi sikap dan keseharian kita apa yang harus kita lakukan sebagai PSG mampu sebagai pribadi waktunya ada 30 menit Prof selamat pagi selamat pagi di tengah kesempatan kita senang sekali untuk bisa mengundang Prof hadir di sini untuk selanjutnya waktu kami persilahkan Prof ya terima kasih makasih saya akan share screen ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat pagi semuanya pada pagi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai peranan vitamin D dalam sisim imun dan COVID-19 nah kalau kita lihat kita tahu ya bahwa vitamin D itu sebetulnya adalah vitamin yang larut dalam lemak yang peranannya banyak apa diperlukan untuk fungsi tubuh kita kenapa fungsi tubuh kita banyak memerlukan vitamin D sebetulnya karena ternyata reseptornya ada di seluruh tubuh kita sehingga saat ini dulu kita nggak tahu hal itu jadi kita hanya tahu oh vitamin D ini hanya untuk tulang dan gigi tetapi sekarang ternyata sangat berperanan pada imun sistem nah kalau kita lihat di sini bentuk vitamin D itu ada aneka ragam ada vitamin D3 itu kita sebut kolekalsiverol kemudian ada vitamin D2 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 mestinya ergokalsiverol dan ada yang vitamin D25UH itu kalsidiol ini bentuk dalam sirkulasi nah bentuk ini yang sering dipakai untuk laboratorium untuk pemeriksaan lab jadi kalau kita ambil darah yang diperiksa adalah vitamin D25UH kenapa vitamin D25UH? karena dianggap itu paling stabil kemudian kemudian sebetulnya yang aktif itu adalah kalsitriol 1,25 dihidroksi vitamin D1,25 dihidroksi nah itu sebetulnya sudah dalam bentuk hormon yang aktif dan inilah yang sebenarnya vitamin D yang aktif di dalam tubuh nah fungsinya tadi vitamin D itu paling dikenal dalam regulasi pembentukan dan mempertahankan tulang yang kuat tulang dan gigi umumnya tapi vitamin D ini sebetulnya juga peranan dalam regulasi proliferasi dan diferensiasi sel dia mengatur sistem kekebalan tubuh dan membantu dalam pencegahan kanker nah ini sangat penting sekali ya sistem kekebalan tubuh nah kalau kita lihat di sini bahwa reseptor vitamin D atau VDR ya VDR vitamin D reseptor dapat ditemukan di saluran pencenaan tulang otak payudara prostat sel imunitas placenta pankreas dan beberapa organ lainnya jadi kalau kita lihat di sini vitamin D itu reseptornya di semua organ dalam tubuh sehingga kekurangan vitamin D bisa menyebabkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita jadi tidak hanya tulang dan gigi kita yang lemah tetapi banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul karena dia diperlukan oleh seluruh organ tubuh kita nah kalau kita lihat fungsinya tadi sudah jelas ya untuk gigi mencegah tanggalnya gigi mencegah osteopenia osteoporosis kelopos pada tulang fraktur patah pada tulang tulangnya jadi lemah kalau kekurangan vitamin D biasanya nyari-nyari sendi dan itu sangat muncul pada orang-orang autoimun karena orang-orang autoimun seperti lupus itu juga mempunyai keluhan nyari sendi dan kalau dilihat ternyata vitamin D tiganya rendah sekali dalam darah nah tadi katakan juga dia mencegah kanker tertentu mencegah infeksi seron nafas atas mencegah penyakit autoimun banyak banget ya mencegahnya kemudian juga penyakit jantung kemudian cegah stroke depresi cegah penyakit asma alergi gangguan afektif gangguan tidur dan mengurangi mencegah risiko di seksio operasi untuk mengakhirkan dan juga mencegah badan lahir pada janin yang lahir jadi bayi mencegah diabetes jadi banyak sekali ya karena kalau kita bicara vitamin D setiap-setiap apa namanya disiplin ilmu itu ada masing-masing bisa dibicarakan mengenai vitamin D dan kebetulan kalau sekarang kita bicaranya tentang vitamin D dengan imut sistem nah sumber vitamin D itu ada dua dari matahari ini yang terbaik yang dari matahari jadi sebetulnya kita harapkan yang alamiah dari matahari sintesis vitamin D3 itu dikulit dengan bantuan ultraviolet B yang diharapkan yang B bukan yang A bukan yang C jadi yang terbaik adalah yang B nah di dalam kulit sebetulnya ada proses perubahan jadi dari vitamin D itu nanti akan diubah tapi ada juga dari makanan atau suplementasi kalau yang dimakan itu bisa dari makanan bisa di suplement ada dua macam juga makanan itu biasa di ikan di kuning telur di salmon kebanyakan di salmon susu yang sudah di fortifikasi buah-buahan serial banyak sekali sebetulnya jadi vitamin D3 itu yang sebetulnya kita butuhkan nah yang penting di sini memang apa namanya sinar introviolet yang B karena dia yang mengkonversi pro vitamin D3 menjadi pre vitamin D3 yang kemudian akhirnya jadi vitamin D3 jadi prosesnya itu memang ada beberapa perjalanannya jadi sekali lagi UVB yang kita butuhkan dan durasi dan papanan radiasi UVB itu tergantung musim awan kabut kandungan melanin pigment kulit dan tabir surya tapi kita harus ingat bahwa berjemur itu baik 5-13 menit per hari bukan 30 menit kita harus ingat bahwa utafiolat B itu sifatnya karsinogenik jadi bisa menyebabkan kanker kulit dan penuaan kulit menjadi lebih cepat dan tidak dianjurkan berjemur saat intensitas UVB tinggi tanpa pelindung jadi untuk muka memang kita tetap memakai pelindung biasanya yang kita jemur paling bagus itu di punggung paling bagus di punggung punggung tangan dan punggung kaki tapi kalau memperjibat itu sulit untuk di punggung yang punggung tangan punggung kaki pun sudah oke nah vitamin D ini medisintesis di kulit walaupun yang diabsorpsi dari makanan supermen kalau kita lihat di sini kita masih lihat penyerapannya dan di liver di hati dia diubah lagi dia diubah dan menjadi kalsidiol atau 25 di hidroksi vitamin D3 kemudian dari kalsidiol ini di metabolisme lagi di ginjal menjadi 1,25 di hidroksi vitamin D3 yang kita sebut kalsitriol jadi diaktifasinya di ginjal bentuk aktifnya setelah jadi aktif di sini baru dia akan pemberikatan dengan reseptor-reseptor di berbagai macam organ tadi jadi karena kita lihat bahwa sebenarnya reseptornya di semua organ dalam tubuh sehingga semua organ tubuh itu membutuhkan vitamin D untuk ketahanan untuk daya tahan semuanya nah kita lihat di sini reseptornya itu banyak banget ya di semua di jantung paru liver ginjal di lonceng endokrin exokrin gas lidestinal hepatik liver muskuloskeletal ginjal reproduksi dan penapasan semuanya membutuhkan vitamin D dan kita fokus di imun sistem imun sistem juga itu membutuhkan vitamin D karena reseptornya juga ada timus sum-sum tulang makrova sel B sel T sel B ini sel pabriknya antibody yang limfosit B limfosit T juga untuk daya tahan tubuh makrova tentara terdepan dan nitrofil kebanyakan sum-sum tulang dan timus ini semuanya juga dipengaruhi oleh vitamin D karena itu vitamin D kita jangan sampai kurang karena nanti imun sistem kita juga kurang nah kebutuhan harian jadi berbagai sumber berbeda-beda macam-macam tidak apa-apa asal disesuaikan saja kalau pemberian vitamin D itu minimal 600 international unit per hari pada dewasa usia 19-50 tahun untuk memaksimalkan kesehatan tulang untuk fungsi otot itu kita ambil dari Endocrine Society Clinical Practice Guideline sedangkan dari European Food and Safety Authority itu pemberian vitamin D disarankan tidak melebihi 4.000 internasional unit per hari jadi dianggap yang aman itu yang 4.000 nah ini ada beberapa rekomendasi lagi ya kalau kita lihat disini bahwa anak dari 0 sampai 6 bulan pun sebetulnya membutuhkan vitamin D ya apalagi orang yang hamil ya tapi dosisnya disini kalau kita lihat itu kecil-kecil ya dosisnya internasional unitnya tidak terlalu besar karena dosis vitamin D ada 2 satuan internasional unit atau mili mili apa MCG ya mikrogram jadi kecil sekali sebetulnya MCG itu tapi saya lebih senang pakai internasional unit yang lebih mudah menghitungnya nah sekarang kita lihat status vitamin D status vitamin D disini ada yang defisiensi bila mana dia kurang dari 20 kita biasa pakai yang disini kemudian insufisiensi antara 20 sampai kurang dari 30 yang sufiensi itu 30 sampai 100 yang toksik itu di atas 100 nah kita ambil yang sufiensi sufiensi itu yang nilai normal sebenarnya di Indonesia kita belum mempunyai apa namanya nilai vitamin D yang baku ya kita belum ada yang akurat untuk kita karena belum ada penelitian yang sesungguhnya tetapi kalau di luar negeri di Europa Amerika dan Australia mereka memakai 30 sampai 100 sehingga sekarang kita pun sementara memakai satuan harga baku dari mereka nah kalau kita lihat disini secara sekilas prevalensi defisiensi vitamin D itu banyak ditemukan justru negara tropis agak ironis ya kita negara tropis matahari kita banyak tetapi kok banyak yang defisiensi karena orang-orang di kita perasaan mereka senang tidak kena matahari yang wanita berjemur dan kulitnya jadi hitam segala macamnya seperti itu jadi mereka biasanya masuk ke AC ke ruang AC masuk mobil gak AC lagi sehingga kalau diperiksa justru kita banyak defisiensi buktinya ibu hamil 85% defisiensi vitamin D anak 6 bulan sampai 12 tahun 44% dengan wanita yang normal kekurangan vitamin D yang usianya 18 sampai 40 tahun 63% dan lansia yang usianya 60 tahun ke atas 78,2% kekurangan vitamin D jadi kalau kita lihat betapa sayang sekali mereka sampai bisa kekurangan vitamin D padahal matahari tergratis nah apa risiko defisiensi vitamin D kalau kita lihat disini karena terbatas laparan sinar matahari bekerja dan ruangan penggunaan tabir surya penggunaan pakaian tutup atau hijab yang berhubungan muslim apalagi tutup benar pakaian pasien penyakit autoimum terkentu misalnya gupus sintom syudren itu gak boleh kenal matahari nah itu harus supplementasi darah yang jalan karena gak yakin kalau makanan akan mencukupi mungkin kurut gelap melanin sehingga penyerapannya kurang kurang asupan vitamin D3 gangguan absorksi makanan dari musus obesitas dan usia lanjut jadi kalau kita lihat disini ini semua yang bisa menyebabkan kekurangan vitamin D nah gilangnya itu tidak khas ini dari punggung bawah kelemahan otot terlalu dia itu terlalu nyari otot terlalu nyari otot terlalu nyari sendi mudah sakit ya kegiatan menurun sulit tidur mudah lelah gangguan mood ya keringat berlebih rambut tontok disireksi ereksi jadi ini gak khas sama sekali jadi kita suka gak ngeh bahwa itu kurang vitamin D nanti pas diperiksa oh vitamin D kurang diperbaiki ini semuanya juga perlahan-lahan akan membaik ya jadi jangan lupa kalau mau kita tahu untuk seseorang kalau dia sehat salah satunya sebenarnya vitamin D perlu dimasukkan kekapan sih pemeriksaan vitamin D dilakukan indikator terbaik dari status vitamin D disini adalah kadar vitamin D 25 OH yang saya katakan tadi dalam darah atau serum karena waktu paruhnya panjang dia 15 hari dia lebih stabil idealnya vitamin D itu diperiksa sepanjang tahun gak ada ketentuan ya kapan ya tidak ada aturan baku yang menghancurkan frekuensi pemeriksaan vitamin D itu dan biasanya kita merekomendasi 3 sampai 6 bulan tergantung ya nah dosisnya ini ada lagi rekomendasi yang kalau yang defisiensi sedang berat itu kurang dari 12 sebesar vitamin D beriksa cuma 7 atau 8 nanogram per milliliter kita bisa berikan sampai 5 per hari ya paling tidak 6 minggu tidak minimal ya dosis defisiensi pada anak juga adalah tentu sudah ada dosisnya tapi dosis pembelian jika kadar vitamin D sudah normal kita bisa berikan 400 sampai 1600 internasional unit per hari sedangkan pada pasien obesitas atau gangguan penyerapan makanan malah absorpsi dengan terapistoid atau antikolfunsa perlu vitamin D yang lebih tinggi ya nah kita perlu monitoring tanpa membelian vitamin D aman hingga 4000 internasional unit per hari tanpa monitoring dan aman hingga 10.000 internasional unit per hari dengan monitoring jadi kalau hanya 10.000 ya harus monitoring nah sekarang apa bahayanya kalau kelebihan vitamin D kalau kita lihat di sini bahwa keamanan vitamin D ada etoksiknya etoksiknya vitamin D itu kalsimia karena salah satu fungsi dari vitamin D adalah kalsimnya penyerapan kalsium sehingga kalau banyak vitamin D ketinggian kalsiumnya juga banyak yang diserap kalsifikasi pembulu darah dan jaringannya terjadi pekapuran pembulu darah dan jaringan yang akan membahayakan menyebabkan kerusuhan jatuh pembulu darah dan juga gejal kemudian European Forcivity Authority tahun 2012 dan Isis of Medicine 2010 menetapkan batas atas konsumsi vitamin D adalah 4000 internasional unit per hari dari vitamin D adalah 10.000 internasional per hari per hari sedangkan kadar vitamin D 25 OH darah di mana lebih dari 100-100 per ml bisa berisi menyebabkan efek sanggi atau toksisitas jadi biasanya target kita normalnya 30-100 target kita 50-60 vitamin D tersebut nah peranan vitamin D pada sisimimun kita mulai disini bahwa vitamin D berdampak pada hampir 200 gen yang lewat vitamin D reseptor vitamin D reseptor banyak berperan dengan gen berhubungan dengan cakar dan penyakit autoimun nah kalau kita lihat disini polimorfisme dari gen vitamin D reseptor itu dihubungkan dengan peningkatan kerentanan terhadap penyakit autoimun sehingga banyak dibilang mana tulur mana ayam yang mana yang duluan kita tidak tahu karena pada penyakit autoimun itu biasanya vitamin D rendah karena tidak boleh kenapa hari vitamin D rendah itu biasanya mempan banyak pada orang yang memakai imun jadi seperti itu karena sebetulnya vitamin D ini pemakaiannya banyak jadi kondosisnya kurang vitamin D juga akan cepat kambuh nah vitamin D dikatakan merupakan imunomodulator yang kuat maksudnya disini sebagai imunostimulator yang kuat mempengaruhi imunitas bawaan atau imunitas dengan meningkatkan respons dan kemoterapi serta memproduksi protein antibiot dan juga mempengaruhi imunitas adaktif dengan memodulasi musisi salvin dan sadadritik disini memodulasi yang hijau ini berangsang tapi dia juga bisa menghambat jadi kerjaannya bagus sekali ya vitamin D ini yang aktif yang kalsitrio 1,25 di hidroxilo nah kalau kita lihat disini VDR vitamin D reseptor dia akan beringkatan dengan LXR ini kemudian juga vitamin D nya sendiri kemudian dikatan ini akan mengalami transkripsi benukulis atau inti sel yang kemudian akan mengalami berbagai macam sel T sel T kita tahu sel TH 17 ini adalah emplamasi tapi vitamin D bisa menurunkan juga untuk apa namanya interlegin 17 ya sehingga pada asma biasanya bergerak di level 17 mengulang terlihat asma bisa kamu vitamin D cukup minimal bisa apa terjegah ya seperti itu nah dia juga mengaktifasi kerja T regulator ya jadi bagus sekali ya dan dia menekan apa namanya beberapa interlegin fit efek daripada vitamin D juga memicu diversiasi sel imun bersifat antiproliverative yaitu khususnya CT helper dan mendekat produksi antibody sel B secara langsung maupun tidak langsung dan dia juga bersifat imun suppresif ya salah satu efek modulasi yang paling penting adalah efeknya pada sel yang mencedah derivasi sel T kemudian dia juga memicu kontrol infeksi ini yang penting karena vitamin D ternyata dia meninggalkan aktivitas panositik makrova dan meninggalkan aktivitas sel major killer kita tahu sel major killer juga dia tugasnya membunuh sel virus sel infeksi virus nah ini efek anti-flamasi dari kalsitriol pada sel imunitas di sini 1,25 OH dia yang bentuk aktif atau kalsitriol akan mempengaruhi berbagai macam semua sel di dalam tubuh kita mempengaruhi semua sel sel imun sistem jadi kalau vitamin D nya bagus dalam tubuh kita ini imun sistem kita juga akan bagus nah sekarang pengaruh vitamin D pada penyakit infeksi vitamin D dapat menurunkan risiko infeksi virus dalam mekanisme memperkuat terakhir fisik dengan mempertahankan integritas junksion antar sel dia juga meningkatkan imunitas seluler bawaan induksi peptida antimikroba kalsitin dan defensin yang dapat menurunkan tingkat virus jadi apa namanya dia induksinya bagus sekali ya kalsitin dan defensin itu suara yang menurunkan tingkat virus yang dilangsang oleh vitamin D ya supaya bisa keluar dari mikroba dan juga menurunkan konsentrasi sitokin pro-inflamasi dari sel dendritik yang dari ke-6 juga dengan alpha kemudian dia mengondulasi imunitas adaptif dengan menekan respon sel TH1 dengan menekan menekan sitokin inflamasi dan juga memici produksi sitokin oleh sel TH2 membantu menekan sel TH1 jadi kita lihat disini bahwa sebetulnya yang menekan sel-sel nafas itu salah satunya vitamin D ini tidak bisa kerjanya vitamin D nah ini adalah satu contoh penelitian dimana vitamin D dan infeksi terlalu nafas ya ini post-hoc analisis dari RCT yang dilakukan pada 124 pasien yang rentang terhadap infeksi terlalu nafas yang diber vitamin D 3-4 ribu internasional jadi terhari kemudian kita lihat disini vitamin D ini ternyata meningkatkan kemungkinan bebas infeksi ini persentase infeksi free vitamin D dibandingkan placebo jadi artinya vitamin D ini berperang pada imun sistem sebaiknya dimonitor pada pasien dewasa sering infeksi selera nafas dan berisi komunikasi vitamin D pada vitamin D nah ini kita lihat disini terdapat hubungan yang terbalik antara vitamin D dengan jumlah kasus kemudian pada covid ini sebetulnya baru penelitian masih berjalan ya karena kan covid masih baru sekali tapi diketahui bahwa sebenarnya pada orang yang banyak yang meninggal di luar ya mereka lakukan bagian meninggal karena covid kebanyakan vitamin D rendah jadi vitamin D itu sangat dibutuhkan oleh imun sistem nah bagaimana terhadap penyakit emisi atau TB baru misalnya ya disini ada studi longitudinal sirkulasi yang disimulasi oleh antigen pada 95% pasien TB yang diberi vitamin D dosis tinggi dosis tinggi disini 4 kali dosis 100 ribu internasional unit per 2 minggu dibandingkan dengan mas untuk TB kalau kita lihat disini sebetulnya vitamin D disingkat ternyata vitamin D mempercepat tendansi subsum dari BDA positif dari BDA negatif karena itu vitamin D mempunyai efek sebagai imunomodulasi vitamin D menekan respons stokin pro-inflamasi disini bagus vitamin D mempunyai sifat menekan respons mungkin pro-inflamasi jadi disini kalau kita lihat vitamin D berkompetensi dalam terapi TB untuk mempercepat resolusi respons inflamasi yang dikaitkan dengan peningkatan mortalitas jadi artinya ada sebagai ajufan sebagai pendamping yang positif itu ajufan nah sebagai simpulan vitamin D dalam bentuk aktifnya 1,25 hidroksi atau kalsitriol mempunyai berbagai manfaat hormon pada sistem imun vitamin D mempunyai efek imunum modulator yang berperan dalam menjaga infeksi penelitian telah menunjukkan bahwa defisiensi vitamin D dikaitkan dengan peningkatan risiko dan keparahan infeksi sedangkan suplementasi vitamin D ini sangat bermanfaat bagi pasien yang rentang terhadap infeksi jadi artinya sebaiknya paling zaman covid seperti ini masa era covid sebaik sehingga semua minum vitamin D karena bagaimana juga vitamin D itu adalah salah satu fungsinya yang meningkatkan sistem imun dan jangan sampai vitamin vitamin C vitamin vitamin D yang lain tapi kita efisiensi vitamin D artinya sistem imun kita tetap bekerja tidak akan baik karena vitamin D itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sistem imun itu yang tidak kita lupakan baik terima kasih harus perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sudah selesai ini 30 menit terima kasih Prof sangat-sangat luar biasa presentasinya sehingga kita juga bisa memahami sekarang bentuk apa sih yang efektif kemudian untuk sehariannya seperti apa dan bagaimana juga hubungannya dengan pemantauan yang harus diperhatikan keaman-keaman efektif kemudian bagaimana juga dengan kelompok rentan dan menjadi challenge untuk penelitian untuk selanjutnya nanti Prof kita akan ketemu pada waktu diskusi mohon waktu untuk narasumber berikutnya 30 menit ke depan saya undang Ibu Doktor Apoteker Widyati M.Clean FAM kita tidak asing lagi di sini tetapi baik akan saya perkenalkan juga karena partisipan tidak hanya dari rumah sakit ada juga dari klinik kemudian dari apotek dan juga dari pemerintahan dari universitas sangat-sangat kami hargai karena mengikuti di acara yang di hari weekend ini adalah seorang praktisi di rumah sakit Ramelan beliau ada di ICU lulusan lulusan dari Curtin dan mempunyai waktu 30 menit hari ini mempunyai materi yang sangat menantang karena dalam hal pemantauan apoteker salah satu perannya adalah pemantauan obat dan pemantauan ada efektif tetapi juga ada hubungannya yang tidak sesuai dia dari UNPAD tetapi M.Clean-nya diambil di Queensland pada tahun 99 kita sudah di 2000-an ini ya Bu beliau juga aktif di organisasi di PP Hisfarsi juga sebagai ketua dan juga masih aktif di bidang Farklin mendapatkan award dari FIP dalam travel award pada tahun 2013 untuk kali ini Bu Witt mempunyai 30 menit waktu saya serahkan kepada Bu Witt silakan Bu terima kasih moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya sampaikan terima kasih banyak-banyaknya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi di di weekend ini jadi senang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi tentang farmacovigilance ini yang menjadi keprihatinan saya untuk praktisi jadi sudah tertampil di layar Bu Endang sudah tampil sudah ya oke kita mulai jadi topik kali ini adalah mengenai farmacovigilance obat COVID-19 di rumah sakit jadi sebagai interview outline yang ingin saya sampaikan pada pagi ini ada overview kemudian presentasi COVID-19 itu secara cepat karena saya yakin teman-teman sudah cukup paham mengenai presentasi COVID-19 ini dan kemudian beberapa saya tampilkan profil ADR yang potensial dan bagaimana kita melakukan farmacovigilance dan di akhir nanti akan saya tutup bagaimana melakukan farmacovigilance pada obat clinical trial karena saya yakin di antara peserta ada yang berasal dari rumah sakit besar yang sedang melakukan clinical trial khususnya terhadap obat-obat antivirus baru oke untuk overview ini saya sampaikan gambar pulak-pulak ini kebetulan saya senang sekali dengan gambar ini karena betul-betul menggambarkan oh begini ceritanya virus SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam tubuh kita melalui mukosa saluran nafas kemudian juga melalui mukosa mata mukosa hidung pintu masuknya dan kita tahu bahwa virus ini akan berikatan di reseptor ACE2 ACE2 ini reseptor ACE2 ingat teman-teman bukan ACE2 romawi ya kalau ARB itu kita ingat obat ARB angiotensin 2 reseptor blocker tetapi yang menjadi tempat berikatan dari coronavirus ini adalah ACE2 angka ARAB ACE2 angka ARAB bukan ACE2 romawi jadi bukan reseptor dari obat-obat RAAS sistem renin angiotensin sistem jadi tidak perlu ada kekhawatiran atau sampai menghentikan obat-obat antipertensi golongan RAAS karena memang reseptornya berbeda jadi cuma sekilas kita mendengar ACE2O disangkanya ACE2 romawi padahal itu berbeda oke kemudian setelah berikatan ini ini yang segera memicu respon imun dan tadi sudah dijelaskan oleh Prof Iris bagus sekali kita jadi paham Prof terima kasih bagaimana respon imun bekerja dan itu menjadi antigen kemudian ini memacu respon imun imun seluler dan ini imun humoral nah memang sehingga mengapa ini perlu saya tampilkan karena berkaitan dengan obat-obat jadi kita ketahui bahwa ada obat-obat yang memang dilihat dari proses perjalanan penyakit ini menjadi sangat penting khususnya antivirus jadi kita ketahui tidak hanya antivirus yang belakangnya vir-vir tetapi juga ada obat lain yang mempunyai efek antivirus yaitu chloroquine antibiotik azitromisin ataupun levofloxacin itu sudah harus diberikan sebagai salah satu terapi protokol karena memang azitromisin memiliki efek antivirus bukan sebagai antibiotik disitu kemudian selanjutnya setelah ini nanti yang paling parah kalau memang virus ini turun sampai dengan ke paru-paru ini yang menyebabkan seringkali infeksi menjadi berat sudah akan menjadi penemoni dan lain-lain mengapa repot-repot melakukan farmacovigilance pertama karena sekarang ini covid-19 merupakan pandemi global dan penderitanya sangat banyak dan terapi protokol mewajibkan pemberian obat-obat tadi yang sudah saya sebutkan antara lain chloroquine azitromisin ataupun levofloxacin kemudian satu antivirus bisa memilih atau bahkan kombinasi diperbolehkan bisa pakai oseltamivir meskipun kita ketahui sekarang oseltamivir efektivitasnya masih sangat kalah dibandingkan yang lain bahkan bisa juga memakai kombinasi lopinavir ritonavir atau dengan varir yang ketiga yang sekarang sedang ditrialkan adalah remdesivir itu yang kita sedang tunggu hasilnya bagaimana sehingga potensi munculnya efek samping atau adverse drug reaction reaksi obat yang tidak dikehendaki menjadi sangat besar kemungkinan untuk muncul karena kita ketahui obat-obat tersebut tidak 100% aman ya memang tidak ada obat yang aman tapi kita ketahui bahwa chloroquine itu mempunyai efek yang sangat mengkhawatirkan dan dia bisa tinggal lama sekali karena half-life-nya 5 hari jadi kebayang kita mengharapkan chloroquine hilang itu nunggu 25 hari baru bisa hilang dari dalam tubuh clear sehingga sebagai farmasis klinik kita perlu waspada teman-teman terhadap EDR yang potensial ini pasti akan muncul berikut akan saya tampilkan nanti sebentar sebelum tampil ke sana saya sampaikan terlebih dahulu slide mengenai presentasi ini kita ketahui bahwa ada dua kelompok pasien yang terduga covid yang pertama yang terduga covid dengan gejala positif dan tidak ada gejala kalau tidak ada gejala dilanjutkan dengan isolasi mandiri di dalam istirahat makan bergisi vitamin dan terapi non-farmakologi lain seperti berjemur tadi mungkin sudah disebutkan kemudian yang gejala positif ini yang baik yang sedang maupun yang berat ini yang kedua-duanya mendapatkan terapi protokol yaitu acidromisin atau levofloxacin kemudian chloroquine dengan dosis yang lumayan ada yang 2x500 atau juga sampai dengan ada yang memberikan 3x500 mungkin tergantung saiznya pasien kemudian antivirus baru satu lagi bisa dipilih yang ada di rumah sakit bapak ibu apa atau yang sedang menjalani clinical trial ya diwajibkan menggunakan remdesivir antivirus baru dari Amerika nah ini sekilas farmakoterapi covid jadi memang kita ketahui ada yang memang agent-agent antiviral kemudian terapi suportif ini khususnya bagi pasien yang sudah masuk stase sedang sampai dengan berat antivirus yang ada di Indonesia Fapi Pirafir ini dengan merk Afigan kemudian kombinasi sayang sekali tidak ada kloroquine ini kita kategorikan sebagai antivirus bukan obat malaria pada pasien covid bisa menggunakan kloroquine fosfat atau hidroksikloroquine kemudian remdesivir ini yang sedang di trial atau dengan oseltamivir sedangkan obat-obat suportif bisa dibaca di sini ada kolsisin azitromisin ini juga antibiotik yang memiliki antivirus efek antivirus dan kortikosiroid ini namun tidak bisa digunakan pada sembarangan pasien ini dikhususkan pada pasien yang sudah mengalami kegagalan nafas dan harus terpasang ventilator menurut saya tidak akan terlalu dalam di sini tapi saya akan langsung pada ini terapi protokol kita dan antivirus ini bergerak terus berubah-ubah terus karena memang mungkin mengikuti perkembangan saya kira memang belum ada protokol yang pasti di dunia ini semuanya masih dalam taraf trial ternyata sekarang sudah diperpanjang hingga 13 hari terapinya vitamin C dosis tinggi kemudian skloroquine ini obat-obat yang memiliki efek antivirus nah sekarang mari kita lihat satu persatu terhadap profil adverse drug reaction masing-masing obat protokol tersebut kita ketahui bahwa kloroquine yang dikonsumsi dengan 2x500 mg itu memiliki efek terhadap kardiofaskuler yang cukup mengkhawatirkan karena bisa memperolong QT pada gelombang QT pada EKG kemudian bisa memicu aritmia torsa depoang dan risiko ini semakin meningkat pada penggunaan dosis yang semakin tinggi ini yang menjadi kekhawatiran kita kemudian efek extra piramidalnya dan terhadap darah agranulositosis anemia aplastik nitropeni hipoglikemi juga bisa terjadi meskipun tanpa ada riwayat diabetes atau mengkonsumsi OAD lalu pengguna bisa memicu gangguan neuromuskuler munculnya myopati yang ditandai dengan nyeri di seluruh tubuh di otot khususnya kemudian toksisitas retinal ini saya juga pernah punya satu pasien yang hingga mengalami kebutaan total dan permanen tidak bisa melihat lagi kemudian kerusakan auditori atau pendengaran ini ADR dari chloroquine seberapa lama ini akan muncul kita tidak pernah tahu namun kalau kita amati dengan apa sorry sorry sebentar dengan half life yang cukup panjang 5 hari meskipun pasien ini sudah berhenti minum chloroquine kita baru melihat obat ini hilang dari dalam tubuh begitu lama menunggu hingga 25 hari selain itu chloroquine mempunyai juga interaksi potensial khususnya dengan artemeter yang akan semakin meningkatkan kadar chloroquine padahal ini dua-duanya digunakan untuk terapi malaria dengan OAD klobasan selain itu chloroquine juga meningkatkan kadar obat anti-psikotik beta-bloker haloperidol jadi ini interaksi yang potensial rekomendasinya sebaiknya dihindari penggunaan bersamaan obat-obat ini kecuali bila terpaksa namun reksikonya teman-teman harus memonitor secara ketat kalau digunakan bersamaan selanjutnya profil ADR sayang sekali untuk chloroquine tadi tidak ada angka insidennya dari leksikon kemudian untuk ADR dari ritonafir dan lopinafir bisa tampak jelas ini saya cantumkan angka insidennya mengerikan sekali ini sampai 36% mengalami redistribusi lemak sehingga pasien yang mengkonsumsi obat ini kombinasi ritonafir lopinafir atau brandnya aluvia itu bisa akan muncul penimbunan lemak di wajah di leher belakang puno selain itu menimbulkan juga hepatotoksisitas dengan angka yang 1 sampai 11% ini agak mengkhawatirkan peningkatan kolesterol hingga 39% kemudian pada pasien DM meningkatkan kadar gula kemudian terjadi risiko peningkatan pankreatitis yang mengkhawatirkan kalau sudah pankreatitis ya boleh dibilang hopeless lah kita sudah hanya berdoa pada Tuhan sudah tidak bisa melakukan apa-apa diare diare hingga 28% selain itu antivirus ini berinteraksi dengan meningkatkan kadar amiodarone bila digunakan bersamaan digoxin juga akan meningkat kadarnya obat protease inhibitor lain khususnya untuk pasien HIV ini akan meningkat tervenadin TCA tricyclic antidepressant golongan amitriptilin prednisone methylprednisolone ini juga akan meningkat kadarnya bila digunakan bersamaan antivirus ini kemudian antivirus ini namun sebaliknya dia akan menurunkan kadar warfarin sehingga antikoagulasi akan menurun efeknya dengan OAD juga bisa terjadi penurunan kadar OAD nah yang mengerikan dengan obat kontrasepsi bila digunakan bersamaan akan menurunkan kadar kontrasepsi sehingga bisa berpotensi menggagalkan kontrasepsi dengan venitoin juga sama menurunkan kadar venitoin sehingga bisa terjadi kejang pada pasien yang memang sudah mengkonsumsi venitoin secara rutin falproat juga sama saran dari kita sebaiknya disarankan menghindari penggunaan yang bersamaan kemudian untuk oseltamifir seperti tampak jelas disini memang ADR yang potensial adalah gangguan di neuro dan psikiatri seperti pusing seperti itu kemudian apa kayak semutan lalu penyakit kardiofaskuler ini pada pasien yang memiliki penyakit kardiofaskuler gunakan hati-hati karena bisa menyebabkan kegagalan atau semakin memperburuk penyakit kroniknya yaitu kardiofaskuler gagal hati pun bisa juga lalu yang tidak kalah menarik gastro efek terhadap gastro istasional yaitu berupa mual dan muntah hingga 2-16% dari sisi interaksi yang potensial obat ini akan menurunkan kadar vaksin virus influenza jadi hati-hati sebaiknya tidak digunakan bersamaan akan menggugur menggagalkan vaksinasi kemudian azithromisin ini tidak kalah menarik ini juga yang paling besar potensinya untuk terjadi perubahan konduksi jantung yaitu prolom QT sama seperti kloroquine torsa depoang anitmia ventrikuler kemudian bila digunakan lebih dari 14 hari berpotensi memicu CDAD yaitu Clostridium Difficile Associated Diarrhea yang berkaitan dengan Clostridium Difficile pada pasien dengan chronic liver disease gunakan hati-hati karena bisa memicu hepatitis mudah sekali muncul hepatitis pada pasien dengan chronic liver disease pada pasien CKD gunakan hati-hati karena risiko terhadap gastrointestinal akan semakin besar jadi efek gastrointestinal apa ini yang paling besar yaitu diare hingga 10% kemudian mual muntah sekarang bagaimana kita melakukan pharmacovigilance saya sampaikan terlebih dahulu definisi pharmacovigilance menurut WHO yaitu keilmuan dan aktivitas yang terkait dengan deteksi assessment atau penilaian dan pemahaman dan mencegah adverse effects atau efek yang tidak dikendaki dari obat yang atau drug related problem yang lain jadi mari kita mulai dengan deteksi bagaimana kita bisa mendeteksi sebagai farmasis klinik yang bisa kita lakukan untuk bisa mendeteksi munculnya ADR tersebut adalah dengan memonitor tentunya memonitor fungsi liver SGUT SGPT gamma GT belirubin kalau bisa dilakukan tiap tiga hari lebih baik atau menunggu gejala karena peningkatan SGUT SGPT pasti pasien jadi muang mungkin Prof Iris bisa mengoreksi nanti kalau saya salah Prof kemudian memonitor hasil EKG kalau teman-teman tidak bisa baca EKG tinggal menunggu hasil bacaan dari dokter jantung apakah ada prolong QT dan lain-lain dan memang saat ini di rumah sakit kami sendiri pun untuk pasien-pasien sebelum diterapi lebih lanjut dengan kloroquine sudah menyadari betul EKG dilakukan terlebih dahulu kalau memang ada gangguan konduksi pasti tidak akan dilanjutkan dengan kloroquine kemudian monitor profil hematologi ini juga menjadi sangat penting karena ada tadi salah satu obat yang memicu ke sana lalu lakukan interview keluhan miopati tanyakan kepada pasien apakah ada nyeri otot atau tidak kemudian keluhan neurologis itu juga mungkin tidak tertulis di rekam medik ini perlu kita interview pasiennya kalau memang ada mulailah curiga tetapi tentunya tidak semudah itu kita menjudge kalau munculnya parameter seperti yang tertera di deteksi ini berarti sudah memastikan ini berarti terjadi efek samping belum tentu nanti ada cara mengasesnya sekarang kita bagaimana mengases itu suatu adr atau bukan pertama pertama bila memang terjadi ada reaksi yang diduga disebabkan oleh obat tetapkan klasifikasi separitasnya nanti setelah ini saya sampaikan lalu kita lakukan analisis waktu farmakogenetik dan farmakogenetik juga kita analisis lalu kita lakukan literatur searching dan yang terakhir mengukur korelasi atau kausalitas suspected drugnya baru nanti kita bisa melaporkan bagaimana kita melakukan penilaian terhadap klasifikasi maupun tingkatan keberatan dari adr ini ada grade 1 mild grade 2 moderate grade 4 itu untuk yang life threatening dan grade 5 yang kematian kemudian kita lihat dari klasifikasi adr yang lain bisa menggunakan seperti ini apakah itu termasuk reaksi imunologis atau non imunologis dari reaksi obat tersebut kita kategorikan atau bisa menggunakan klasifikasi seperti ini juga bisa karena ada banyak sekali klasifikasi adr apakah yang termasuk dose related dan time related ini bisa kita pakai atau menggunakan klasifikasi yang berdasarkan frekuensi kalau angka kejadiannya besar tentunya ini tidak bisa kita lakukan sendiri kita harus mengkompilasi dan ini yang bisa mengklasifikasi dengan frekuensi mungkin badan pom barangkali ya terutama dengan tim PV-nya atau mesonya klasifikasi yang berbasis severitas atau keganasannya bisa mild, moderate, severe, latter jadi tolong ini dinyatakan terlebih dahulu teman-teman sebelum melanjutkan assessment kemudian kita lakukan analisis waktu kita catat waktu munculnya adr adakah korelasi antar start minum obat dengan onset obat yang dicurigai apakah waktu munculnya reaksi ini antara 4-5 kali waktu paru dan tentunya sudah setelah minum obat yang dicurigai reaksi obat itu baru muncul maka ini kita canyakan hal-hal ini terhadap kasus yang muncul tadi jadi analisis waktu ini perlu dilakukan untuk mempersempit dugaan apakah betul obat covid yang memicu atau bukan selanjutnya kita lakukan analisis farmakokinetik farmakodinamik cocokan apakah waktu kejadian adr sama dengan onset kerja apakah sekitar 4-5 kali waktu paru apakah memang obat yang dicurigai terikat albumin tinggi dan bagaimana kondisi albumin saat ini pasien cocokan pada apakah reaksi sesuai dengan efek obat yang dicurigai saat kejadian adr ini yang perlu dan kita tidak bisa lepas dari literatur tersier yang paling handy saya rekomendasikan leksikon atau menggunakan drug information handbook kemudian lanjut pada literature searching kita lakukan searching literatur ini bisa beberapa situs yang teman kunjungi atau langsung menggunakan pubmed kita ketik reaksi yang muncul lalu nanti akan tertera obat ada tidak laporan sejenis atau hasil penelitian di tempat lain yang sama seperti reaksi obat yang kita temukan lalu selanjutnya kita melakukan assessment kausalitas atau korelasi apakah yang kita duga itu betul-betul obat memicu atau bukan tujuan dari analisis kausalitas ini tentunya untuk menilai seberapa besar obat yang kita duga itu betul-betul menyebabkan reaksi EDR yang muncul pada pasien kita saat ini memang belum ada alat yang secara umum atau metode yang dipakai yang bisa dipakai untuk semua EDR tidak ada kalau kita belajar di kampus mungkin dulu sering dikenalkan dengan Naranjo tetapi Naranjo sekarang ini kita ketahui kurang lagi sensitif khususnya untuk EDR yang ke liver tidak bisa dipakai kemudian apalagi kita tidak bisa menjawab 10 pertanyaan Naranjo hanya 5 maka dari itu kita tidak bisa menggunakan tools tersebut kita harus ganti tools ada beberapa tools di sini ada Naranjo Danan Benico Rukem ini khusus untuk ADR yang ke liver nanti di slide ada saya contohkan formulir dari Rukem untuk menilai apakah betul ADR yang muncul itu dari obat yang kita berikan atau jangan-jangan kalau pasien ini mengalami sepsis apalagi pada tahapan COVID yang berat ini menjadi sulit karena mudah sekali muncul hepatitis bukan karena efek obat tapi karena bawaan dari sepsis yaitu salah satu dari tanda MODS Multiple Organ Dysfunction Syndrome Dips ini untuk interaksi atau kalau tidak bisa menggunakan Naranjo coba dulu ke WHO ini mungkin ada beberapa saya tunjukkan secara cepat ini algoritma Naranjo ada 10 pertanyaan kalau lebih dari separuh lebih dari 5 ini tidak bisa kita jawab maka tools ini tidak bisa dipakai karena kita contohnya tidak melakukan uji placebo disini ada pertanyaan mengenai itu kemudian ini yang WHO nanti bisa lihat di rumah bedanya WHO dengan Naranjo WHO tidak menggunakan skala angka tetapi langsung dengan kategori certain kalau dibilang certain atau pasti kalau sudah pernah atau memang dari hasil lab adanya abnormalitas kemudian adanya hubungan yang pasti antara munculnya reaksi dengan hasil lab yang abnormal tadi kemudian respons terhadap withdrawal juga nyata setelah ditarik betul efek obat atau hasil labnya jadi turun seperti itu jadi terjadi perbaikan atau bahkan pernah dilakukan rechallenge kalau sudah dilakukan rechallenge dan terbukti obat itu menunjukkan reaksi yang sama maka kita sudah bilang certain atau pasti obat itu yang memicu probable kemudian ada possible dan unlikely ini berarti kemungkinan besar bukan itu yang memicu kemungkinan besar mungkin efek dari penyakit atau efek obat lain atau karena interaksi dengan obat lain atau unclassified ini contoh dari Liverpool bisa dipelajari terlalu kecil-kecil mungkin nanti slide ini teman-teman bisa dapatkan ini pertanyaan untuk menilai apakah yang terjadi itu suatu interaksi obat atau efek samping kita menilai efek samping ADR jadi ini bisa membedakan dan kalau scoringnya lebih dari 8 maka itu highly probable atau certain probable itu 5-8 dan lain-lain ini contoh formulir RUKEM untuk menilai ADR yang ke liver khusus ini sangat bagus formulir ini membedakan apakah memang pasiennya memiliki tipe hepatitis saja jadi peningkatan SKOT SKPT saja maka kolom ini yang teman-teman konsentrasi tetapi kalau pasien itu mengalami kolestatik atau mix mix itu berarti peningkatan SKOT SKPT disertai juga peningkatan bilirubin maka itu disebut mix tapi kalau kolestatik berarti hanya peningkatan bilirubin atau ALP saja maka teman-teman konsentrasi di kolom ini dan ini juga dibedakan apakah pasien itu sudah memiliki penyakit hati sebelumnya atau tidak kalau memang memiliki penyakit hati sebelumnya maka kita tidak bisa menilai bahwa hepatitis yang terjadi karena obat yang kita duga tetapi sangat besar dipengaruhi oleh fungsi hati yang sudah terganggu sebelumnya Rechallenge dan Dechallenge ini menjadi penting untuk memastikan apakah betul obat yang kita duga tadi cuma harus seizin klinisi harus seizin klinisi Rechallenge ini artinya obat yang sudah pernah dihentikan karena kita duga menimbulkan ADR tadi kita hentikan lalu setelah clear dari tubuh kita lihat waktu paruhnya obat itu sudah dinyatakan hilang maka kita berikan kembali itu Rechallenge sebaliknya kalau Rechallenge menghentikan obat yang kita duga jadi kalau memang dengan penghentian obat ini terjadi perbaikan hasil lab ataupun klinis lain-lain maka kita sudah bisa memastikan ternyata obat itu yang memicu terakhir saya akan sampaikan mengenai obat dalam clinical trial obat dalam clinical trial saat ini yang mungkin fokus pada remdesivir barangkali ini karena kita sangat menunggu efeknya dari berbagai publikasi di Amerika memang sangat mengembirakan katanya tapi belum tahu di Indonesia ini jadi untuk obat dalam clinical trial ini yang akan dilihat untuk pharmacovigilance ada SAE SAR dan SUSAR apa itu mari kita lihat untuk SAE serius adverse events ini ada meliputi kematian life threatening atau menyebabkan jadi rawat inap padahal tadinya sudah pulang misalnya atau menyebabkan disabilitas kecacatan atau kerusakan yang bersifat permanen kelainan kongenital munculnya kelainan kongenital atau diperlukan terapi tambahan untuk mengatasi efek terapi tambahan untuk mencegah terjadinya kegagalan yang permanen ini semua kategori untuk serius adverse events dan teman-teman yang sedang menjalankan clinical trial sudah barang tentu diminta untuk mencatatkan adanya insiden-insiden ini SUSAR selanjutnya di samping SAE juga ada SUSAR yang perlu dicatat SUSAR saya tidak bisa terlalu banyak tapi intinya untuk obat clinical trial memang ada kategori-kategori apakah ini adverse drug reaction yang mana yang terjadi tetapi sudah menjadi komitmen sebelum clinical trial teman-teman sudah mendapat penjelasan barangkali dari PI-nya atau principal investigator untuk mencatat kejadian yang tidak lazim terjadi setelah pasien itu meminum obat yang bersangkutan oke saya kira ini demikian yang bisa saya sampaikan oke terima kasih banyak semoga kita bisa berdiskusi lebih banyak sehingga bisa memantapkan keyakinan kita dan bisa menerapkan praktek farmakovigilance ini sambil kita melakukan praktek farmasi klinik di bangsa saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada moderator sangat terima kasih Ibu Witt presentasinya tepat waktu dan kita belajar di sini tadi bagaimana farmakovigilance yang harus kita pahami juga tentang mekanisme penyakitnya manajemennya kemudian bagaimana farmakovigilance itu diawali dengan deteksi bahwa pada deteksi inilah pada waktu praktek menjadi hal yang sangat krusil dan sangat menantang karena tidak sekedar mendengarkan keluhan kemudian melihat retulatur tetapi ada tahapan-tahapannya sampai kepada bagaimana tentang farmakovigilance sehubungan dengan obat penelitian terima kasih Bu Witt untuk selanjutnya waktu diskusi terima kasih Prof untuk sudah hadir kembali di sela-sela kesibukannya ada beberapa pertanyaan yang baik Bu Winda kalau bisa ditampilkan sehingga nanti akan bisa kita serahkan untuk jawabannya kepada beliau yang pertama untuk Prof Iris pertanyaannya ada beberapa pertanyaan Prof ini ada yang untuk Bu Witt ada juga untuk yang untuk Prof Iris pertama untuk Prof Iris dulu ini pertanyaannya matahari sumber vitamin D yang baik jam berapa yang bagus untuk yang mengandung UVB kemudian ada juga sehubungan oke itu pertama dulu karena yang kedua hubungannya dengan perbandingan efektivitas kemudian untuk yang Bu Witt bisa dilihat di sini karena ditampilkan sehingga nanti kami serahkan kepada Bu Witt setelah Prof Iris menyampaikan monggo Prof baik terima kasih ini pertanyaan yang sering ditanyakan jam berapa yang paling bagus untuk yang apa namanya untuk berjemur memang rangenya banyak jadi banyak pembicara-pembicara kalau saya lihat aneka ragam ada yang bilang jam 8 sampai jam 10 ada yang bilang jam 10 sampai 12 ada 11 sampai jam 1 saya tidak menyalahkan siapa-siapa kita ambil rangenya saja 9 sampai 11 9 sampai jam 1 siang kenapa tergantung letaknya dimana kalau dia letaknya di apa namanya di Jayapura dengan Jakarta kan beda kita harus setiap-tiap jamnya rata-rata untuk berjemur 5 sampai 15 menit jangan lebih yang penting teratur bisa seminggu 3 kali tidak usah tiap hari ngomong tiap hari 5 menit saja ingat jangan sampai sunburn kulit terbakar kalau misalnya jam 12 siang kita lihat sudah terik sekali cukup 5 menit kalau jam 9 pagi sudah panas yaudah tidak apa-apa 5 sampai 10 menit jadi tergantung posisi kita dimana jadi matahari itu posisi kita dimana itu yang harus kita perhatikan yang penting kita tahu range yang 5 sampai 15 menit yang penting jamnya range 9 sampai yang 1 siang terima kasih Prof jadi ada tidak dirasakan oleh kita ini yang tidak bagus atau ini yang bagus karena ini kan letaknya di sebaran Indonesia dari ujung pulau sampai ke irian yang harus kita harus cukup mungkin tidak Prof dirasakan kita rasakan misalkan hangat palingnya kita 10 menit saja kalau kita mau lama 15 menit oke yang penting muka kita harus dilindungi kalau muka ditutup tidak usah ditutup tetap pakai sunblock tapi kalau punggung tangan punggung tangan punggung kaki perlu sekali tanah pendek kalau yang tidak pakai baju muslim atau yang laki-laki silahkan saja dengan jalannya masing-masing terima kasih Prof sekalian yang pertanyaan kedua tentang efektivitas tentang efektivitas komparasi efektivitas vitamin D Bu Winda minta tolong ditambilin yang pertanyaan kedua tadi di PPT ini ini Prof bagaimana perbandingan penggunaan efektivitas dan safety antara sediaan vitamin D tablet calcitriol dalam bentuk kapsul lunak ataupun mungkin betul lain semuanya mirip hampir sama tentu setiap parmasi akan bilang yang ini lebih baik yang itu lebih baik tapi kalau saya pengalaman karena pasien pakai aneka ragam itu semuanya sama saja yang penting dia teratur makanya teratur jumlah dosisnya sesuai ya itu akan efektif apapun yang kekurangan atau kelebihan tidak akan membuat baik jadi jenis apapun itu baik di Indonesia kita ada banyak macam-macam ada yang bentuk yang minyak ikan seperti itu ada yang bentuk tablet ada yang dikunyah ada yang sirup semuanya baik saya sudah mencoba pada berbagai macam pasien dan tingkatnya keluhan jadi sekarang tinggal memilih pasiennya prefer yang mana semuanya sama baiknya paling perbedaan efektifitasnya sedikit-sedikit tapi kan kita lihat kalau diperiksa ulang itu cukup baik hasilnya keluhan yang penting keluhan pasiennya ada perbaikan itu yang paling penting secara klinis terima kasih kemudian saya beralih ke Buwit sudah siap Buwit dengan pertanyaan yang muncul ini lebih ke farmakoterapi tentang penggunaan ad-citro levo sampai berapa hari untuk pasien COVID mungkin selanjutnya bisa sekalian ini untuk ibu hamil dan menyusui silahkan dokter Witt unmute silahkan terapi COVID tadi maaf yang pertama saya lupa pertanyaannya tentang levo floxacin dan asitromisin berapa lama 5 hari yang dipakai jadi panduan ini masih 5 hari kemudian untuk yang pertanyaan kedua pada kehamilan bagaimana obat COVID yang bisa dipakai memang semua obat COVID melintasi placenta semua kita ketahui namun karena untuk life saving jadi pilihan tidak ada lain tetap harus diberikan dan ini sangat pendek durasinya tidak perlu kekhawatiran akan membahayakan janin namun yang perlu diwaspadai tidak ada hubungan bahwa seseorang yang hamil akan menjadi rentan terhadap COVID tidak tetapi tetap harus menjaga pada ibu hamil tetap harus menjaga safety dan ini ya karena itu tadi kalau harus terpaksa minum obat ya apa boleh buat tapi dalam pendek 5 hari itu tadi kemudian antivirus kalau memang sudah ada perbaikan tidak akan diteruskan hingga 13 hari itu saja Bu Endang terima kasih terima kasih Bu Wid kemudian untuk pertanyaan berikutnya Bu Endang karena kita masih punya waktu 5 menit lagi baik tolong di slideshow tadi sudah disampaikan ya waktu yang berjemur kemudian ke Bu Wid nanti ke slide berikutnya ini dari saudari atau Bapak Saif Saifah Nur Nasution tentang dari Buskesmas ini bagaimana penata laksanaan pemakaian kloroquine untuk pasien diabetes dengan mendapatkan OAD dan terkonfirmasi COVID karena salah satu IDR-nya kloroquine adalah hipoglikemia mungkin ini Bu Bu Wid ya minta tolong dijawab sambil minta tolong Bu Winda di slide berikutnya untuk kalau ada yang untuk Prof Iris karena yang ini sudah terjawab tadi terima kasih moderator jadi pada pasien dengan diabetes dan mengkonsumsi kloroquine teman-teman harus sampaikan tanda-tanda hipoglikemi kepada pasien konselingkan supaya apalagi kalau di Buskesmas mungkin pasiennya rawat jalan ya rawat jalan ya ada yang Buskesmas rawat inap ada yang merawat juga sih Bu Buskesmas tertentu ya tapi sebagian banyak rawat jalan kepada pasien maupun kepada perawat yang tinggal di situ yang jaga di situ supaya mereka memahami tanda-tanda hipoglikemi dan mengatasinya harus bagaimana karena kita tidak stay di situ selama 24 jam terus menerus tapi perlu diwaspadai sejak awal namun cara menyampaikannya teman-teman harus hati-hati tidak nanti ini terjadi hipoglikemi jangan seperti itu bahasanya kalau terjadi hipoglikemi itu merupakan efek samping dari obat tanda-tandanya seperti ini dan nanti cara mengatasinya bagaimana kita sampaikan itu yang perlu kita karena tidak bisa menghentikan kloroquine hanya gara-gara dia DM manfaat kloroquine di sini sangat besar sebagai antivirus lebih besar manfaatnya daripada efek hipoglikeminya tadi jadi perlu kita sampaikan cara mengatasinya dan tanda-tanda hipoglikemi itu saja terima kasih terima kasih Bu Winda minta tolong berikutnya masih ada satu lagi ini yang untuk Prof Iris ya setelah itu karena waktunya yang slide ketiga ya ya slide ketiga Bu Winda next nah ini kekurangan vitamin dari Ibu atau saudarini mas kekurangan vitamin D gejala yang tidak khas diantaranya seperti nyeri punggung bawah keringat berlebih apakah ada ciri khusus apabila dikaitkan dengan penyakit yang mempunyai gejala yang sama dengan kekurangan vitamin D misalnya jantung kemudian berikutnya tentang sekalian ya Prof dosis kalsifrol yang aman tanpa apakah perlu tetap dimonitoring mohon Prof untuk jawaban dua penanya ini terima kasih kekurangan vitamin D tapi memang tidak khas saya bilang gejalanya tidak khas tapi yang paling sering itu lemes lemes lesu fatik ya fatik itu lemes yang berlebihan jadi kayak tidak ada tenaga itu sering seperti itu kadang-kadang jadi tidak menut tidur juga tidak enak tulang-tulang sakit ya itu yang paling sering ya jadi kalau ada gejala seperti itu sangat umum ya tidak ada salahnya kita cek vitamin D karena ingat reseptor vitamin D ada di semua tubuh kita dulu kita tidak pernah ngeh tapi sekarang ada gitu langsung vitamin D kita periksa nah vitamin D berapa dosisnya tadi yang aman itu seribu sampai empat ribu ya seribu sampai empat ribu tentu yang paling baik adalah kita periksa dulu di laboratorium dari darah bisa tidak usah puasa tidak apa-apa ya jadi kita periksa nah itu lebih enak ya tapi kalau kita tidak tahu periksa mahal misalnya atau kita takut pas COVID ke laboratorium kita yang aman seribu ya seribu internasional unit ya jadi itu paling aman nanti merupakan dosis yang harus kita lakukan satu ini setiap ya saya sekarang menghancurkan selama masa COVID minum seribu minimal ya seribu kalau dia mengancur lebih baik karena yang dianjurkan dari apa namanya FDA kan 600 internasional unit tapi itu kondisi COVID saya menghancurkan semua orang minimal minum seribu kalau dia tidak periksa ya itu aman ya bahkan kalau di luar negeri seribu itu sudah bebas ya otc kalau di luar negeri 5 ribu pun otc tapi di kita ini ada rendana yang seribu itu apa namanya bisa diberi di apotek tanpa resep tapi harus dari apotek ya sekarang akan direncanakan demikian dan seribu itu dianggap aman dan kita butuh apalagi untuk otoimun itu sudah seumur hidup sudah mesti minum vitamin D ya setelah itu kalau enggak terasa sekali otoimunnya itu kambuh ya seperti itu terima kasih Prof tentang penjelasannya tadi bahwa ini baik untuk untuk kita juga apalagi dengan tugas kita untuk pemantuan tidak hanya di rawat inap di rawat jalan juga di rumah sakit maupun di apotek di puskesmas dan untuk kasus sehubungan dengan covid ini juga sangat mempunyai peran yang sangat mendukung sehubungan dengan penata laksanaan covid ini Prof sebagai laporan juga Bu Buit QA kita itu ada 49 jadi pertanyaannya 49 ini baru tadi 3 slide dari 10 slide jadi tapi waktunya kita itu dibatasi mohon nanti lanjutannya Prof dengan Buit kalau ada pertanyaan yang masih bisa dilanjutkan mungkin akan kami teruskan kepada partisipan karena waktunya dan saya tidak mau mengganggu Prof di tengah kesibukannya karena Prof masih di hospital ini jam 1 ada webinar lagi itu jam 1 ada webinar lagi untuk itu karena ini sesuatu yang luar biasa karena waktunya juga kami sangat mengucapkan terima kasih satu kehormatan kebanggaan mempunyai dua narasumber yang luar biasa monggo Prof ini saya lihat pertanyaan-pertanyaan saya lihat di ini monitor ada pertanyaan-pertanyaan mungkin penting aja karena kasihan tidak dijawab apakah vitamin C tetap diberikan jadi untuk COVID ini vitamin A, B, C, D, E harus diberikan vitamin A, B, C, D, E vitamin C tetap sebagai antioksidan tetap harus diberikan A, C, E itu antioksidan vitamin D untuk sistem imun jadi pertanyaannya yang mana penting semuanya penting A, B, C, D, E plus supplementasi apa saja terserah zinc atau yang lain-lain itu saja terima kasih Prof mungkin ada juga dari Buit sesuatu yang mau disampaikan tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab Bu Endang mengenai peningkatan kolesterol seberapa besar ini variasi namun redistribusi lemak ini bisa terjadi pada awal terapi meskipun pada pasien HIV AIDS karena obat ini aluvia itu dipakai sebetulnya untuk HIV AIDS lifelong terapi reaksi redistribusi lemak ini di awal terapi bisa saja muncul khususnya pada yang sudah hypersensitif terutama apalagi jadi ini variasinya sangat besar dan kita tidak bisa main-main untuk ini perlu cross-check kadar kolesterol dan triglycerid tidak hanya kolesterol tetapi triglycerid juga akan terjadi peningkatan itu saja yang jawab Bu Endang baik Bu Masih banyak sih pertanyaan ini kalau saya lihat ada juga yang konsultasi lebih bicara konsultasi sehubungan dengan salah satu keluarganya tetapi karena waktunya jadi kalau masing-masing tadi sudah dilihat kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan dengan tanya-jawab dan diskusi tapi kami sangat berterima kasih dan sangat apresiasi kepada Prof dan Ibu Apotekar Dr. Witt karena menyempatkan waktu dan memberikan membuka jendela baru bagi kita terutama Prof karena di sini kita juga bertugas dalam hal pemantauan obat jadi sekarang kita lebih bisa mengerti bahwa penataan laksanaan COVID tidak cukup dengan farmakoterapi tetapi ada juga obat yang sangat mempengaruhi pada imunitas dan bagaimana kita melihat aman dan toksisitasnya yang juga perlu dan untuk mendeteksi kita juga harus tahu kapan itu time waktu onsite-nya hubungannya dengan farmakoterapi literatur dan sebagainya sehingga kita bisa memberikan satu kontribusi di dalam tim untuk itu aplaus dan aplausnya begini sekarang itu sangat terima kasih untuk selanjutnya mohon nanti kalau masih ada pertanyaan kita sampaikan dan selamat selalu sehat Prof karena selalu masih aktif di sini dan sampai nanti kami akan bisa berkomunikasi lagi maturnuun selamat siang untuk Prof dan untuk Buwit untuk selanjutnya sebagai closing dari apa yang sudah kita lakukan hari ini dengan partisipan mungkin polling-nya kita lihat kembali Bu Buratu atau Buwit untuk polling karena kita ingin melihat partisipan kita dari mana saja mohon untuk waktunya diberikan 1-2 menit cukup karena tadi sudah sebagian besar sudah dilakukan jadi ini vitamin D jadi new trend ya Prof untuk sekarang nanti untuk penata laksanaan maupun daily activity intik kita juga harus memperhatikan tadi yang menarik adalah di kita itu yang kaya matahari tetapi ternyata rendah ya rendah ini peran Prof sangat luar biasa ini nanti membuat itu berbalik nanti angkanya ternyata hanya 7 itu dia tapi saya minum 5 ribu beberapa bulan iya Prof karena angka insidennya juga tinggi gitu loh tidak di bawah sempat lepas iya oke apakah sudah Bu Ratu ini kayaknya sudah cukup waktunya buit nanti mantau nya juga termasuk itu ya sekarang ya jadi partisipan 59% dari rumah sakit dari klinik Puskas Mas itu 99% dari apotek ada 23% dari pemerintahan 1% berkurangan tinggi 5% naik industri tidak ada itu dari semuanya tentang pengetahuan pemantauan obatnya hampir 39% sebagai informasi Prof teman-teman di rumah sakit melakukan pemantauan kemudian untuk yang di tempat yang menggunakan vitamin D dalam terapi pasien COVID sebagian besar baru 18% untuk penggunaan vitamin D ini jadi ini menjadi satu pengetahuan dan manajemen yang baik untuk kita melakukan di dalam praktek sehari-hari akhirnya sebagai closing bahwa di dalam COVID itu tidak hanya farmakoterapi tetapi di sana juga ada terapi yang mesti kita perhatikan yang sangat mempengaruhi imunitas salah satunya adalah vitamin D karena di situ ternyata di kita ini di Indonesia negara yang kaya ternyata insidensinya tinggi dan kalau dilihat dari mekanisnya betapa luasnya fungsi vitamin D di samping di dalam hubungannya dengan imunitas namun vitamin D yang ada sudah ada beberapa kita melihat mana yang sangat efektif kita sudah membedakan mana yang digunakan mana yang mempengaruhi organ efektivitas itu juga sudah dilihat sedangkan farmakoterapinya bahwa peran farmakovigilance untuk melihat bagaimana obat tidak hanya efektivitas juga efek yang tidak diinginkan kita lakukan dengan penata laksanaan dan ini sesuai dengan tugas fungsi apoteker di PMK 72 diantaranya adalah pemantauan dengan demikian webinar kali ini sangat semoga sangat bermanfaat bagi semua partisipan sejawat yang mengikutinya dan sangat terima kasih kepada dua narasumber kita kemudian kepada organisasi IAI dan juga kepada PT Kalbi Farma sehingga webinar ini bisa berjalan dengan baik untuk itu webinar kami tutup dan selanjutnya untuk post-test bisa ditampilkan oleh Bu Buratu atau Buit untuk teman-teman untuk mendapatkan untuk sejawat yang untuk mendapatkan SKP 2 jadi ada post-test kapan post-test itu diunduh dan kapan post-test itu maksimal bisa disubmitkan demikian terima kasih Prof terima kasih Buit salam sehat selalu untuk teman-teman kami persilahkan untuk melanjutkan dengan post-test selamat siang selamat diambilkan selamat diambilkan selamat diambilkan Terima kasih.